Terima kasih. Dan teman-teman musyawarah pimpinan daerah Kabupaten Melawi, Bapak-Ibu sekalian hadirin undangan yang saya muliakan. Saya cepat saja karena saya ingin membuat strategi bagaimana penanganan bencana. Karena tadi saya sampaikan kepada sekretaris saya, untung saya nekat ke sini. Saya jadi tahu kondisinya. Karena reportnya, kemarin saya hanya menima satu wilayah. Kemudian Pak Lazarus menyampaikan, Bu, ini yang berat di sini, sini, sini. Ternyata betul. Jadi karena itu, saya mohon maaf kalau tidak bisa terlalu lama di sini. Karena saya akan dengan Pak Bupati akan membuat strategi bagaimana terutama untuk penanganan. Dan yang paling cepat adalah untuk jangan sampai warga kelaparan. Kalau melihat dari jalur tadi, ada yang terputus, ada yang bisa jalan. Maka di titik-titik yang terputus itu kita harus siapkan. Jadi kalau ada para camat di sini, harus kita siapkan lokasi untuk pengiriman itu. Jadi kalau di sini, nanti kita akan membuat semacam buffer stop. Jadi lumbung. Jadi di tempat-tempat yang putus, itu harus kita siapkan semacam lokasi. Kalau di Jawa itu istilahnya lumbung. Jadi tempat makanan, tempat, apa namanya, tempat untuk semuanya ada disimpan di situ. Termasuk tadi saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak, kayaknya juga butuh jenset. Mungkin juga ada perahu. Kalau waktu dibutuhkan ada yang sakit dan sebagainya, itu bisa digunakan. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa terlalu panjang. Saya akan sebaiknya diskusi dengan Bupati untuk menyelesaikan ini. Nah, sementara nanti ada staff saya, kami akan bantu beberapa staff saya akan datangkan langsung dari beberapa tempat untuk sementara, cadangan sementara sambil kita harus menyiapkan.